Gunung Batu merupakan sebuah gunung yang terdapat di desa Sukaharja, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Gunung Batu ini mempunyai ketinggian setinggi 875 mdpl atau sekitar 2.870 kaki. Banyak orang mengenal gunung ini dengan sebutan Gunung Batu Jonggol, padahal secara administratif, gunung ini masuk dalam kecamatan Sukamakmur, lebih tepatnya di desa Sukaharja, Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kesalahan penamaan ini dikarenakan banyak orang belum mengetahui Sukamakmur sebagai kecamatan, karena memang kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Jonggol. Di Gunung Batu terdapat satwa yang cukup langka di daerah sekitar. Sejenis primata berwarna hitam atau umumnya masyarakat Jawa Barat menyebutnya lutung. Terlihat sejumlah kawanan sekitar 5-10 ekor. Primata pemalu ini seperti takut melihat kedatangan para pendaki, sehingga para pendaki jarang sempat mengabadikannya. Kondisi cukup memprihatinkan dengan semakin sempitnya lahan untuk mereka mencari makan. Di kaki Gunung Batu terdapat tambang batu yang mungkin suatu saat akan semakin meluas ke atas. Juga pembuatan akses jalanan yang melingkar di sisi gunung. Pemandangan sepanjang perjalanan menuju Gunung Batu Jonggol begitu memikat mata dengan sungai besar, sawah hijau, hingga barisan bukit yang sedap dipandang mata. Ada dua akses menuju Gunung Batu dari wilayah Jabo de Tabek yaitu Namun perlu diketahui akses transportasi menuju Gunung Batu ini tidak terdapat angkutan umum sehingga lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Kawasan kota Bogor memang terbilang tidak terlalu luas. Namun jangan salah, kawasan Kabupaten Bogor yang begitu luas juga mulai jadi destinasi wisata yang menyenangkan. Terutama pada kawasan pegunungan dan curugnya. Salah satunya Gunung Batu rupanya sampai saat ini masih dikelola oleh warga sekitar untuk melayani warga yang hendak berwisata mendaki bukit. Bukit bebatuan yang berlokasi di desa Sukaharja, kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor ini rupanya menyimpan mitos-mitos ataupun kisah-kisah mistis. Konon, daerah Gunung Batu ini pun memiliki cerita yang tak lepas dari sisi misterinya. Daerah ini sering mengalami gempa kecil atau lini lokal. Menurut penerawangan seorang ahli, kejadian ini tak lepas dari asal-muasal daerah Gunung Batu. Konon, zaman dulu hidup kura-kura raksaksa dan ular besar. Lalu terjadilah pertempuran di antara keduanya sampai menyebabkan salah satu dari mereka mati. Kura-kura raksaksa itu dililit ular besar sampai mereka berdua terkubur dan menjadi Gunung Batu. Kisah itu hingga hari ini masih berlanjut, bahkan bagi beberapa orang yang bisa menerawang, mereka melihat keduanya masih bertarung dalam wujud siluman. Konon, mereka akan bertarung sampai salah satu dari mereka ada yang kalah atau mati. Selain itu, beberapa paranormal mencoba menelusuri kisah-kisah misteri di daerah tersebut. Yang salah satunya melalui channel Youtube, Danu menjelaskan kalau di Gunung Batu terdapat satu sumur yang dijaga oleh mereka, yaitu makhluk mistis. Sumur itu bernama Sumur Karangwuhu, yang letaknya tepat di Gunung Batu Jonggol. Menurut Danu, misteri yang ada di balik keanehan sumber mata air di sumur itu berkaitan dengan Nyiroro Kidul. Pasalnya sumber mata air yang seharusnya segar itu justru terasa asin seperti air laut. Keanehan lainnya ialah penuturan warga yang mengaku ia mendapatkan emas dari sumur tersebut. Dengan metode supranatural yang biasa dilakukan paranormal, Danu mencoba berinteraksi dengan mereka yang tidak terlihat. Dalam percakapan itu, Danu mendapat informasi kalau di sumur tersebut memang ada emasnya, dan memang berkaitan dengan sumur yang dijaga oleh Nyiroro Kidul. Informasi ini menyajikan data yang diperoleh secara supranatural. Tentu masih banyak hal yang perlu dibuktikan kebenarannya. Tapi terlepas dari benar atau salah informasi tersebut, Hal yang harus diingat adalah bumi menyimpan semua hal yang dibutuhkan manusia. Dan ada zat lain yang menjaga keteraturannya agar tetap seimbang sesuai kebutuhan manusia. Demikianlah kisah Gunung Batu Terima kasih telah menonton!